Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Inilah tujuan derkit andalan Arema di Liga 1 2023 hingga 2024 1. Seyada Kostalay Seiya merupakan pemain tertua di antara deretan pemain U-23 milik Arema Musim ini merupakan musim ketiganya di Arema setelah naik kelas dari Akademi Arema Pemain kelahiran Hiroshima, Jepang, 30 September 2001 itu musim lau hanya mendapatkan kesempatan bermain sekali 2. Ahmad Figo Ramdhani Figo bakal menjalani musim ketiganya juga di Arema di Liga 1 2023 hingga 2024 ini Pemain kelahiran Malang, 25 Desember 2001 itu musim lalu pelan-pelan mulai mendapatkan kepercayaan tampil menjadi back sayap kanan utama Arema Musim ini persaingan di posisinya diprediksi lebih ketat 3. Hamzah Titovani Rivaldi Sama seperti Seiya dan Figo, Liga 1 2023 hingga 2024 ini juga menjadi musim ketiga Tito di Arema Usai Mentas dari Akademi Arema Musim ini, pemain kelahiran Malang, 10 Agustus 2002 itu harus bersaing dengan penyerang-penyerang sayap Arema, termasuk pemain asing 4. Ahmad Maulana Syarif Ahmad Maulana Syarif didatangkan Arema dengan status sebagai pemain pinjaman dari Persija Jakarta musim ini Gelandang tengah kelahiran Bandung, 24 April 2003 itu musim lalu sama sekali tak mendapatkan menit bermain di tim berjuluk Macan Kemayoran 5. Ginanjar Wahyu Ramadhani Senasib dengan Maulana, Ginanjar juga menjalani masa peminjaman dari Persija Jakarta ke Arema Bedanya, Gelandang serang kelahiran Bandung, 20 November 2003 itu musim lalu sempat dimainkan tim pelatih Persija sebanyak 18 kali, dan menyumbangkan 1 gol 6. Mikael Alfredo Tata Saat artikel ini dibuat, Tata belum resmi diperkenalkan sebagai rekrutan Anyar Arema untuk Liga 1 2023 hingga 2024 Namun, pemain kelahiran Serwi, 10 Mei 2004 ini sudah gabung tim Arema dalam pemusatan latihan, TC, yang digelar di Yogyakarta selama sepekan 7. Arhan Fikri Arhan menjadi pemain termuda di squad Arema sejak Liga 1 2022 Musim ini Gelandang serang kelahiran Serdang Bedagai, 28 Desember 2004 itu bakal melakoni musim keduanya di Arema Pemain timnas Indonesia U20 itu diprediksi menjadi pilihan utama Arema dalam mengisi slot wajib pemain U23 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga